Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam, mamza siastu, namun buddha, salam kebajikan Balik lagi di channel youtube Afib Safi Pakar Bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan Apa kabar teman-teman Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat Dan yang mau absen silahkan absen Dari mana aja kalian nonton lagi ngapain Dan bagaimana perasaan kalian Setelah Liga Champions akhirnya mendapatkan 4 tim Yang lolos ke babak semifinal Kalau gue pasti gue bukan cuma sedih Tapi kecewa dan kesel Karena Barcelona kalah dari Paris Saint-Germain Itu keselannya tuh belum hilang sampai sekarang Nah 4 tim yang akan berlagak Di antaranya ada Dortmund yang berhadapan dengan PSG Pengkhianat Lintah Darat dan Materialistis Selalu gue harus sebut ujungnya itu Dan dari sisi seberangnya akan ada Pertemuan Bayern München berhadapan dengan Real Madrid Nah tapi pasti gue bahas ada 2 match Arsenal-Bayern yang Arsenal dalam kondisi apapun Tidak bisa mengalahkan Bayern Mau kondisi terburuk, kondisi terbaik Tidak bisa mengalahkan Bayern Dan ada Real Madrid yang Lolos berkat menang adu penalti Di Etihad Stadium Bukan cuma Madrid yang gue anggap menang Di pertandingan kali itu Tapi Ancelotti menang lawan Pep Guardiola Nanti akan gue bahas Dan ya silahkan yang mau absen Terima kasih buat kalian yang selalu nonton Channel Youtube gue Ya semoga dalam keadaan sehat Olaviyat yang like, komen, dan subscribe Terima kasih Gue nonton, jujur gue nonton Di bis perjalanan pulang dari Jogja ke Jakarta Dan gue switch gitu Kadang gue ke Madrid City Lebih banyak Madrid City tentunya Dan Arsenal, Bayern Karena Arsenal, Bayern ya Gue udah, ya Bayern lah gitu Maksudnya yang punya logika udah pasti Bayern gitu Ya kalau Arsenal Kalah lawan Bayern gitu Itu hal yang pantas Hal yang biasa gitu kan Terus City Nggak lolos Kalah adu penalti dengan Madrid Ya seni ada di situ gitu Cuma kalau Barcelona kalah sama Paris Gue nggak ikhlas Nggak ikhlas-ikhlasnya Kesel, sekesel-keselnya Ya siapapun yang juara Please Mudah-mudahan Bukan Paris Saint-Germain Oke Jadi Arsenal Seperti yang gue katakan Tidak bisa mengalahkan Bayern dalam kondisi apapun Ya kondisi lagi buruk Kondisi line up-nya Bahkan Itu pemain Liga 4 Liga 5 Gitu kan Bahkan Ketika tahun 2005 ya Kalau nggak salah itu masih ada Terry Ongri Masih prime Itu juga nggak bisa Mengalahkan Bayern München Bahkan di saat Tim udah kebentuk Di saat permainan Sudah stabil Tapi Tetap Belum bisa mengalahkan Bayern München Jadi Memang Sepertinya itu Bukan lagi pertaruhan Bukan lagi pertarungan Tapi Arsenal Kalah sama München Itu takdir Kalau Sama München kalah Ya udah Takdir Nggak usah Protes Berlebihan Jadi Ya Memang Belum Pantas Dan belum layak Arsenal Untuk melangkah Lebih jauh Karena Di saat kondisi Bayern lagi goyang pun Bayern dengan Nggak juara di Bundes Nggak juara di Cup Liga Domestik Masih Belum bisa kalah Dipegang Tuhel Yang katanya Ancur Tetap Kalah Jadi Ya udah Memang Arsenal belum layak Untuk melaju ke Semi Final Dan Gol dari Kimmich Akhirnya mengubur Harapan Arsenal Dan pendukung Arsenal Karena sebenarnya Gue Ya Kalau Arsenal Yang ke final Di London Ketemunya Barcelona Mungkin Gue akan Nonton Kesana Tapi Ya udah Berarti emang disuruh Nyimpen Duit Disuruh Ditabung Aya Duitnya Udah gue bakal Take Take el bebas Atau Take Youtube Gue Atau Bikin konten London Itu udah Jaminan Barcelona Arsenal Tapi Keduanya malah Kalah Dan tidak ada lagi Wakil Inggris Karena Manchester City Juga Tumbang Ditahan Sampai menit Akhir Oleh Real Madrid Nah Jadi Gue mau Mengulas City Dengan Madrid Ini Ini Sangat jauh Perbedaannya Di lag pertama Serunya Ampun Ampunan Ya Kita Disuguhkan Dengan pertandingan Yang jual beli serangan Dan Pertandingan Yang Banyak Strategi Banyak Yang Seru Seru Kita lihat Disitu Tapi Di lag kedua Hanya ada satu arah Sebenernya Dan Gue menganggap Karena ini Pertandingan Levelnya Se Se level Final Pertandingan Final Jadi Yang Lolos Itu Yang Menang Itu Adalah Tim Yang Tidak Melakukan Kesalahan Detail-detail Kecil Kalau Udah Se level Madrid City Itu Pasti Berakibat Fatal Detailnya Apa aja Blundernya Apa aja Detail-detail Kecil Yang bikin Blunder Akhirnya Tercipta Ketidak Ketidak Beruntungan Untuk Tim tersebut Apa aja Yang pertama Ketika Walker Terlalu Konsen Mengangkat Tangan Menganggap Fini Offside Dia ada Beberapa Langkah Ya Dari Rodrigo Yang mampu Menghindari Walker Dan Akhirnya Fini Melakukan Passing Ke Rodrigo Rodrigo Mencetak Gol Penyebab Utama Adalah Terlalu Fokus Untuk Mengharapkan Offside Sehingga Rodrigo Bisa Melebarkan Jarak Sepersekian Meter Dari Walker Kita tahu Kalau City Ini Full Team Ya Madrid Bisa dibilang Full Team Tapi Cross main Di babak Kedua 1-0 Skor Dan Di saat itu Menit Masih Belasan Eh Sembilan Atau Sebelas Malam yang Panjang Bakal terjadi Di pertandingan Madrid City Karena Itu menit Menit awal Dan Pasti City Akan Menggempur Pertanyaannya adalah Gimana Apa Respon Real Madrid Ketika City Menggempur Ini banyak Pertanyaan Di sini Kalau Johan Cruyff Bilang Main bola Itu Simple Tapi Simple Itu Yang Susah Kalau Lu Mikir Lu Pasti Enggak Setuju Sama Gua Lu Mikir Main Bola Yang Simple Apa Tak Pasti Tak 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 Tapi Untuk Kali Ini Main Bola Simple Dilakukan Oleh Real Madrid Simple nya Apa Bertahan Dan Menyerang Bertahan Aja Udah Megang Bola Siti Gak usah dipikirin Bertahan Sepuluh Pemain Di Kotak Penalti Gak Simple Apa Kotak Penalti Semua Carlo Naikin Alistak Kotak Penalti Semua Main Jadi Build up Lebih Lebih Tertata Pas Nyerang Juga Separtan Banget Pencang Madrid Jadi Yang Simple Siapa Real Madrid Nungguin Aja Di Belakang Grilis Megang Gak ketemu Langsung Karpahal Vivi Dulu Ngambil Vivi Lepas Karpahal Masuk Dari Kiri Vini Dulu Ngambil Atau Cross Dulu Ngambil Bernardo Bola Copot Mendy Ngambil Nah Apa Yang Gue Bilang Di Twitter Gue Mengatakan Bahwa Sejauh Ini Dari Pertandingan Liga Champions Angelotti Belum Pernah Salah Menarik Dan Memasukkan Pemain Dias Saat itu Siapapun Yang ditarik Gak pernah Blunder Dan Selalu Pas Sementara Pep Gue sedikit Kecewa Dia Masukin Lagi Kovacic Yang Mana Ketika Di Lag Pertama Ini Pemain Gak Bisa Ngapa Ngapain Pemain Aneh Pemain Gak Mau Keluar Keringet Ini Frankie De Jong Versi Manchester City Digempur Digempur Walaupun Akhirnya Berhasil Mencetak Gol Melalui KDB Tapi Skor Satu Sama Tetap Masih Bisa Ditahan Sampai Hal Yang Diinginkan Real Madrid Terjadi Yaitu Adu Penalti Gue Ngeliat Kekurangan Siti Adalah Kenapa Dia Jarang Sekali Melakukan Tembakan Dari Luar Kotak Penalti Kok Siti Jarang Melakukan Tembakan Dari Luar Kotak Penalti Agak Susah Walaupun Ada Tiga Rangkem Ketika Madrid Bertahan Itu Ada Back Gelandang Striker Tiga Rangkem Itu Yang Ada Di Kotak Penalti Yang Harus Ditembus Siti Kalau Ada Pertanyaan Kok Nggak Dishoot Memang Susah Dishoot Tapi Setidaknya Kalau Dishoot Berkali-kali Ada Skrimik Disitu Dan Lu bisa Memfungsikan Halan Yang Sejauh Ini Dikantongin Oleh Rudiger Dikantongin Oleh Bukan Cuma Rudiger Si Bek Gelandang-gelandangnya Juga Nempel Halan Yang Jadi Pertanyaan Lagi Kenapa Dia Nggak Mau Dan Terlalu Sering Bola-bola Atas Yang Jelas Jawabannya Udah Pasti Tapi Kalau Dijajal Terus Setidaknya Setidaknya Ada Bola Skrimik Disitu Ada Bola Deflect Taktuk Taktuk Siapa Tau Bisa Gol Tapi Itu Jarang Sekali Dicoba Oleh Manchester City Walaupun Sekali Gol Akhirnya Diciptakan Kemelut Kemelut Gue Cek Satu Orang Dari Kiri KDB Bisa Dan Mencetak Gol Tapi Kenapa Nggak Jarang Sekali Spekulasi Malah Terlalu Banyak Passing Muter 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 Udah Tau Di Belakang Itu Sekali Aja Kasih Tidak Dilakukan Oleh Manchester City Nah Pergantian Pemain Kovacic Main Gue udah Nganggap Madrid Menang Nah Yang Menarik Adalah Seperti Yang Gue Katakan Sebelumnya Walaupun Di tackle Bebas Gue Pernah Bilang Madrid Yang Nolos Kelo Siti Kali Ini Di tackle Bebas Siti Memang Menguasai Pertandingan Siti Memang Mengdominasi Pertandingan Tapi Yang Sebenarnya Mengontrol Pertandingan Itu Real Madrid Ya Gue Kali ini Setuju Sama Karager Dia bilang Apa ya Karager bilang Siti 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 Mendominasi Pertandingan Tapi Real Madrid Tau Caranya Menang Tapi Siti Siti Itu Juga Salah Satu Klub Terbaik Dan Siapa Yang Juara Di Liga Champions Itu Belum Tentu Menjadi Klub Yang Terbaik Jadi Bukan Pilih Klub Yang Lolos Adalah Bukan Klub Yang Terbaik Yang Lolos Adalah Klub Yang Tahu Caranya Menang Angelotti Punya Itu Bro Bahkan Kalo Lu Nonton Teknal Bebas Ketika Kuditanya Lu Pilih Pep Apa Angelotti Gue Pilih Angelotti Dia Tahu Caranya Menang Ya Kalo Emang Pengen Menang Ya Angelotti Tujuan Utamanya Menang Tapi Kalo Mau Lihat Seni Memang Ada Sebenernya Di Pep Guardiola Tapi Ya Ini Butuh Menang Ini Seru Banget Bahas Gini Asli Asli Ya Pertandingan Akhirnya Satu Sama Berjalan Di Menit 90 Tambahan Waktu Beberapa Menit Akhirnya Extra Time Terjadi Tambahan Babak Terjadi Sampai Hal yang Tidak Diinginkan Manchester City Ada orang yang bilang Manchester City Siapapun lawannya Kalo Adupin Nanti Kalah Tapi Kemistir Madrid Ini loh Yang Ciri Ciri Juara Halan Selalu Jadi Mem Ketika Tidak Bisa Mencetak Gol Atau Tidak Berkutik Lawan Madrid Penendang Terakhir Rudiger Itu Artinya Rudiger Mengajukan Diri Ataupun Ditunjuk Oleh Ancelotti Join Drama Ya Kayak Halan Gak Bisa Cetak Gol Yang Nempel Rudiger Tapi Rudiger Yang Mencetak Gol Melolosin Madrid Kan Dramanya Drama Ciri Ciri Juara Ketenangan Semua mental Disitu Ada Bernado Tendangan Ketengah Itu Bukan Semata Mata Lunin Gak Bergerak Lunin Tahu Arahnya Kesitu Gue Tadi Baca Apa Ya Lunin Diskusi Sama Kepa Bahwa Kepa Pernah Dicetak Gol Sama Bernado Tapi Bolanya Ketengah Kalau Bisa Lu Diem Dulu Ketika Bernado Nendang Jangan Bergerak Yang Dilakukan Lunin Diem Dulu Jangan Bergerak Bola Ketengah Jadi Terkesan Kayak Bernado Silpak Kepencet Kotaknya Kepencet Kotaknya Dan Kovacic Kovacic Bukan semata-mata Emang Gak gol aja Ada prosesnya Rudiger Saat itu Di Chelsea Bareng Kovacic Kovacic sering melakukan Kendangan Penalti Dan arahnya yang sama Seperti yang Rudiger Bilang Ke Lunin Rudiger ngasih arah ke Lunin Arahnya kiri Dari Rudiger Berarti kanan dari Lunin Dan Kena lagi bolanya Dan pengeksekusi Pengeksekusi Madrid Juga begitu tenang Lucas Vasquez Di juggling dulu Bolanya Segitu tenangnya Ini main di Etihad Mental Emang ini udah mental sih Dan Ya Itu yang terjadi Doing drama Bellingham Pemain yang Udah majago Attitudenya bagus Nggak nyebelin Kayak susah Buat dibenci Jadi Kan sebesar Juara ada lagi Di Madrid Tapi Nanti gue bakal bahas Ada tapinya Dan Ya Angelotti Memenangkan Pertandingan Bukan cuman Madrid Yang menang Tapi Angelotti menang Lawan Pep Karena Pep bilang Saya udah ngelakuin semuanya kok Ya hasilnya gitu Kalau Lu ditahan Parkir Separkir-parkirnya Gedeh Nontonnya gedeh Nontonnya kesel Tapi yaudah itu Yang dibutuhkan kok Nggak kepobolan banyak Apa menang Itu yang terjadi Itu Mental Dari Real Real Madrid Nah Sekarang ada Empat klub yang akan bertanding Gue nggak Mudah-mudahan dari kanan Langsung aja Dortmund Jangan PSG Nah Masalahnya gini Kadang tuh sepak bola Seadil itu Seadil itu Apa yang maksud adil Kayak Setiap orang yang perfect Pasti ada cacatnya Setiap Ini jago Kayak Ibrah jago Tapi nggak bisa dapet Liga Champions Gitu kan Terus Ya banyak lah Hal-hal yang Harusnya tuh Lu ada titik sempurna Tapi bisa kalah juga Jangan-jangan Jangan-jangan Ya Madrid lagi OP banget Ngalain City Ngalain City Terus Leipzig Dan lain-lain Perjalanannya Mulus banget Sementara Munchen Terseyok-seyok Di Liga Domestik Bahkan Madrid Ya potensinya juga Gede banget Buat La Liga Hampir pasti Madrid Yang menang Jangan-jangan Ketika Tuhel Lagi Error banget Di Munchen Dan Munchen Lagi error banget Munchen bukan Munchen yang kita kenal Jangan-jangan Munchen bisa merepotkan Madrid Bahkan bisa Jadi Munchen yang lolos Karena kalau Gue bilang malah Kalau finalnya Madrid Madrid yang juara Lu mau lawan siapa Paris Nggak ngelawan Pasti si Dortmund Nggak ngelawan Pasti Kalau Madrid yang ada di final Madrid yang juara Tapi Kalau ada kajaiban-kajaiban Aneh Ya Ini Madrid OP banget Munchen begini banget Di Liga Domestik Bisa jadi Ada Aneh-aneh Yang terjadi di Final Semifinal Liga Champions Karena Munchen memang jarang Menang lawan Madrid Seumur gue Nonton Paling Ketika ada kakak ya Ronaldo sama kakak Penaltinya di Save Now Year Cuma Itu Kalau dari gue Gue memprediksikan Madrid Emang yang lolos dari City Madrid Tapi untuk kali ini Coba Coba Munchen lagi aneh-aneh Lagi Nggak terlalu serem banget Nggak terlalu menakutkan banget Lawan Arsenal Ya dia wajar Menang lawan Arsenal Dia punya Harry Kane Yang dibilang Harry Kane Nggak bisa Ngangkat trofi Walaupun udah pindah Klub Kita lihat lawan Madrid Ini seru menurut gue Nah Sampai ketemu lagi Di episode Selanjutnya Dari Pakar Bola Dan jangan lupa Nanti ada El Clasico Ya Kita harus pasrah Atau harus Apa nih Ya Madrid lagi OP banget Tapi Nanti gue akan bikin videonya Dan nanti malam juga Akan ada Timnas Indonesia Silahkan ditonton Abis itu Jangan lupa untuk nonton Tackle Bebas Dan Pakar Bola Oke Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat Selamat Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi